Kopiers, halo, gue Randy Gue Adit Masih dari rosirinya Kopiers Dan pastinya masih ngomongin soal kopi Dan gak nyangka banget ya Ditte Ternyata Setelah ribuan episode Masih ada omkos Terima kasih Terima kasih Sudah bertahan dengan kami Gak bosen-bosennya Bikin kopi Dan kalau di episode sebelumnya Kita ngomongin soal dripper kan Nah, sekarang juga masih Karena masih ada dripper yang belum kita cobain ya Ditte Betul Nah, apa nih yang kita mau coba Coba Sekarang apa kos yang kita coba nih Nah, kali ini Saya bahkan ngebru Masih dengan mountain Dan satu lagi Disandingkan dengan donat Tapi pakai kertas Flat bottom Kita coba lihat ya Hasilnya ya Bagaimana Saya masih pakai kopi yang sama Kopinya adalah Aceh Gayo Bener meriah Komposisinya juga Sama Satu lima belas Karena ini bikin Untuk dua kali Jadi Langsung tiga puluh gram Sip Tiga puluh gram Sambil ngegrine Sambil ngegrine Ini grind size masih sama kayak tadi Kayak sebelumnya ya Masih sama Jadi Yang kita ubah Adalah Parameternya Nah Si mountain ini Ngelipatnya agak beda Jadi kalau beli mountain Pakai flat bottom Dia ada instruksinya Karena saya sudah biasa Jadi kira-kira seperti ini Dia dilipat Oke Oke Nah dia bisa duduk disini nih Si mountainnya Satu lagi Ini untuk donat Pakai Yang lebih besar Size-nya 103 Untuk flat bottomnya Juga ada petunjuknya Di Di donatnya sendiri Kalau dia Perlu di Tekuk Seperti instruksi ini Kurang lebih seperti ini Jadi dia bisa duduk di Di drippernya Di drippernya ya Mudah-mudahan Fit Oke Sip Semua kertas Sebaiknya itu Dibilas Supaya Kalau misalnya ada Bau-bau dari Fabriknya Itu bakal Ini kecium nih Kertasnya nih Agak bau nih Kalau ini Kalau ini mungkin lebih clean ya Bau uang ya Iya Bau ini Uncle Sam Oke Saya ambil tunggu Jangan lupa dinyalain Kalau misalnya ini Kita drip Di riset dulu Kopi-nya 15 gram Grand size-nya sama 1 banding 15 1 banding 15 1 banding 15 Jadi 25 ya Iya 225 Yes Oke Oke Sip Pas 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 Ratain dulu Semua tekniknya sama Bloomingnya 30 detik Ke 35 gram Jangan lupa di riset Reset Oke Tunggu bentar Akhirnya Ya 200 Kita mulai 30 gram Buat blooming 30 detik 30 detik 30 detik 30 detik 30 detik Jadi Yang gampang-gampang aja Mas Hadid 30 gram 30 detik Oke Yes Tidak harus presisi banget Tuh 1 detik Nambahkan Jadi ke 75 gram Akhirnya Oke 32 Dikin ke 35 gram Kalau diperhatiin Sebenarnya Dia punya tetesan Itu beda ya Antara Yang si Donat Jelas lah Lubangnya satu ya Sama Sama si Mountain Lubangnya ada 4 Lebih cepat ya Turunnya Atau Karena Di lubangnya Kecil-kecil Tapi sama Gimana Sebenarnya Karena Beda kertas Juga sih ya Jadi Coba kita lihat Ups Yang ini Terusin dulu Ya karena Beda kertas Bisa beda flow Bisa beda flow Ketinggiannya Ini kayaknya Lebih cepat ya Apakah Di lubangnya Lebih banyak ya Jadi Atasnya Kayaknya Jadi Kalau Pakai Dripper yang beda-beda Kita udah Bisa Nemuin Ini Nih Nggak usah Mulik Dari Grain Sizenya Tapi Juga Sudah 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 bisa Dapat sesuatu Terlalu lah Ini target juga sama ya Di 3 menit Target 3 menit semuanya Jadi Kalau misalnya Sampai Lebih dari 3 menit Yang ada Saya bakal cut Artinya Dikat tuh Diangkat Sisanya Airnya Biar di Drip Itu berlaku Buat semua V60 ya Maksudnya 3 menit Itu emang Kalau kita Dripping itu Selalu 3 menit Tergantung Resepnya Juga Ada yang Lebih Jadi sebenarnya Kalau resepsi Pada akhirnya Kan Prevensi Masing-masing Kalau Yang penting Nanti Pasti ketemu Sesuatu yang Cocok Yang mana Saya juga Punya Metode-metode Lain Tapi Ya Pokoknya Sudah asik Karena kan Harus gampang Diingat Sama Gampang Dikerjain Itu Sudah Lebih Saya cut Si Mountain Lebih 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 Oke Saya Coba Memang Kertasnya Beda Coba Mountain Duluan Ya Mountain Duluan Apa Apa sih Bedanya Si Mountain Yang Dibrew Pakai Flat Bottom Dan Mountain Yang Dibrew Tadi Pakai Kalita Kalita Wave Tadi Tadi Biasa Tadi Sebelum kita mulai kopi Biasanya Ada yang mau lewat Makan apa kita Wah Mantap nih Bulet 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 Ungu 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 Ini pasti bola Ubi Tapi Ubi Ungu Ini Klepon Klepon Ungu Putu Putu Gaya sekarang Jadi yang ini yang pertama yang putih ya Yang mountain Mountain Jangan lupakan gimana bunyinya Coba kita lihat Mantap Aseh Takut Kesel Jangan Harus Lebay Apa Bidanya Coba Lagi Mirip sih Mirip Hampir sama sih Kalau gue Mungkin Tikpist sekali Mungkin kopinya Hampir sama Tapi Cemelannya Pasti benda Ternyata apa isinya Enak Oh bener Iya Isinya Ada Gulanya Jadi kesimpulannya apa Jadi Donut itu Sebenernya Dipakai buat Kopi yang gelap Jadi Orang-orang Jepang Itu senang minum kopi Yang roastingnya Lebih gelap Dibanding Orang Orang Eropa Orang Barat Orang Barat itu Maunya yang Lebih terang Third wave Ini Didesainnya Untuk Yang Kopi yang gelap Dan ini Yang untuk Lebih terang Tapi Kalau Diperhatiin Kita pakai Aceh Gayo Itu Saya tidak Lihat banyak Perbedaan Antara Yang Donut Dan Yang Mountain Mungkin Kadang-kadang Kita ketemu Kopi-kopi Yang Kebetulan Sama Tapi Kemarin Ada Satu kopi Yang saya Cobain Itu Bodinya Jauh lebih Dapat Ketika Pakai Si Donut Iya Kita Eksplorasi Rasa Dan Ini Hasil Yang jujur Ya Sebenarnya Kita Mengajarkan Juga Untuk Kopi Untuk Kita Semua Bahwa Jangan Takut Buat Eksperimen Masing-masing Pasti Setiap Orang Punya Selera Masing-masing Gitu Kan Betul Sekali Lagi Thank you Buat Om Kos Udah Bikinin Kopi Berapa Kali Thank you Juga Buat Produser Kita Yang Ngasih Kue Ngasih Makanan Kecil Makanan Kecil Jumilan Thank you Juga Buat Para Kopi Yang Nonton Tayangan Kali Ini Dan Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Kita Kopiers Indonesia Karena Selain Di Youtube Di Instagram Kita Punya Giveaway Juga Kali Kali Nanti Kita Pertanyaan Terpacu Terpacu Buat Menyediakan Giveaway Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Dan Yang Pasti Masih Ngomong Soal Ngopi